Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan merealisasikan pemasangan stiker nomor lambung pada 11.500 armada angkutan batu bara. Pemasangan stiker secara resmi dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Terminal Sijinjang. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 melaksanakan launching pemasangan stiker nomor lambung di kendaraan angkutan batu bara yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Stiker nomor lambung ini dipasang ke angkutan batu bara secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat 13 Januari 2023 di Terminal Penumpang TPB Sijinjang, Kota Jambi. Al-Haris mengatakan bahwa pemasangan stiker pada kendaraan angkutan tambang batu bara yang selama ini menjadi persoalan bersama. Untuk itu dengan adanya pemasangan ini, ia berharap ke depannya semua mampu terintegrasi. Hari ini kita memasang stiker di mobil angkutan tambang batu bara yang selama ini memang menjadi masalah bagi kita semua. Tujuannya adalah kita ingin semua terintegrasi. Artinya bahwa semua data dan pemilik kita punya semua juga sopirnya. Nah kita berharap ini bisa jalan ya, bisa jalan dan pengawasannya kita mudah. Nah ini kita harapkan. Tapi saya minta memang petugas kita konsisten. Tidak hanya hari ini pasang merek, nanti besoknya udah mulai berkurang. Pada akhirnya mulai berubah lagi. Artinya adalah semua yang sudah ada kuota tadi, saya minta semuanya dipasang semua Pak Ismit. Yang sudah dibagi kuotanya, semua dipasang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismit Bijaya melaporkan, jumlah angkutan batu bara yang akan beroperasi adalah sebanyak 11.500 unit. Pihaknya telah menetapkan kuota yang nantinya kendaraan batu bara beroperasi dengan tiga pelabuhan. Yakni pelabuhan Talangduku ada 8.250 unit kendaraan, pelabuhan Niaso kuota ada 3.250 unit. Ada pun untuk pelabuhan yang terletak di Karmeo sebanyak 150 unit. Untuk itu, Diso Provinsi Jambi memberitahu bahwa berdasarkan data akan ada kuota sebanyak 11.500 unit kendaraan batu bara yang beroperasi. Secara bertahap, 11.500 unit kendaraan batu bara tersebut akan dipasangi stiker nomor lambung yang mana nomor lambung tersebut berisi data lengkap, baik identitas kendaraan, identitas supir, pemilik hingga transportir akan bisa langsung diketahui dengan adanya stiker. Sekarang ini sudah terpasang seribu. Kami sudah melakukan pemasangan lebih awal, tiga hari yang lalu. Sekarang ini hanya simbolis saja. Nah, kemudian mulai besok kita mulai ada pemasangan, ada pemesanan. Jalan semua, jalan ini. Karena targetnya kan 11.500. Ini waktu makan waktu, nanti begitu selesai, kami targetkan lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan di bulan Januari ini tutas semua. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.